Sebelum kalian tonton video ini lebih baik kalian subscribe dululah Supaya nanti videonya bisa jadi lebih lancar dan tidak macet kayak di jalanan Oke ya guys, di video kali ini saya akan membahas tentang cara mudah supaya link google drive kita itu bisa diakses orang lain tanpa harus meminta izin dahulu kepada kita ya Terkadang kan ketika orang-orang meng-share link google drive nya tanpa mengetahui cara ini itu harus meminta izin terlebih dahulu sebelum mengaksesnya Nah, disini saya mau memberitahukan cara mudahnya supaya link google drive kita itu bisa diakses oleh semua orang Oke, sebelum masuk ke caranya jangan lupa untuk support terus channel ini supaya lebih berkembang lagi Dengan cara like, komen, dan share ke media sosial kalian ya Supaya bisa bermanfaat bagi orang lain Nah, untuk pertama-tama kita buka saja aplikasi google drive nya Oke, setelah masuk ke google drive nya Tinggal kita cari saja file mana yang mau kita share link nya supaya bisa diakses oleh semua orang ya Nah, disini sebagai contoh saya akan menggunakan foto ini Nah, setelah itu klik titik tiga yang ada di kanan atas ini Setelah itu cari tulisan berbagi link non aktif ini ya Nah, ini kita klik supaya non aktifnya ini menjadi aktif ya Kita tunggu sampai selesai Kita cek lagi Nah, disini berbagi link sudah menjadi aktif ya tulisannya Nah, sekarang jika foto ini kita saling link nya Lalu kita share ke orang lain maka Foto ini bisa diakses orang lain Tanpa harus meminta izin terlebih dahulu kepada kita ya Nah, nanti link dari foto ini akan saya taruh di deskripsi Supaya teman-teman bisa mengeceknya secara langsung Apakah masih meminta izin terlebih dahulu atau sudah langsung bisa diakses Nah, caranya cukup mudah kan Jika teman-teman merasa terbantu dengan cara ini Bisa support terus channel ini dengan cara like, komen, dan subscribe ya Jangan lupa untuk share ke social media kalian Oke Sekian dulu untuk tutorial kali ini Semoga bertemu di tutorial-tutorial selanjutnya See you next, bye-bye Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax